Ya, tentang KB Suntik, tentang kecocokan itu tergantung pada pilihan yang diambil oleh klien. Pengaruh pil dan suntik, karena memang dua metode ini menggunakan hormonal, baik itu kombinasi estrogen, progestin, ataupun progestin saja, memang ada pengaruhnya dengan metabolisme. Nah, tetapi pengaruh terhadap tubuh yang melar tadi contohnya adalah bahwa tidak hanya tergantung pada hormonal tadi. Pengaruh hormonal sendiri secara empirik tidak signifikan, tidak berbeda. Nah, kalaupun pengaruh ini lebih banyak pada faktor-faktor yang lain. Contohnya adalah pola makan, kebiasaan fisik, konsumsi ini seperti bagaimana pola makan dan mengatur ini, sehingga kebutuhan kalori dengan penggunaan kalori itu lebih besar pengaruhnya. Nah, sekali lagi, jadi pengaruh terhadap berat badan dari suntik maupun dari pil secara empirik tidak terbukti yang menggunakan LKB dengan yang tidak menggunakan berbeda. Ya, tentang KB suntik, tentang kecocokan itu tergantung pada pilihan yang diambil oleh klien. Nah, tentu saja pilihan ini diharapkan setelah melalui satu proses counseling, di mana pilihan tentang suntik ini, suntik yang harus diperhatikan utamanya adalah adanya pola mensulasi yang kurang, yang tidak teratur. Dari mulai dari tidak menstruasi sama sekali sampai menstruasinya yang sedikit atau bahkan. Jadi, kecocokan ini lebih pada preferensi dari klien. Kalau klien itu mengharapkan menstruasinya teratur, kemudian dengan apa namanya, di mana kalau tidak menstruasi menjadi kurang, merasa kurang nyaman, maka di sini pengertian tidak cocoknya. Jadi, kalau dari segi metodologi tentang kecocokan ini, lebih pada preferensi dari klien. Dari metodologi sendiri, semua metode pada dasarnya adalah baik dan bisa diunakan.